Mana? Kamu sedih gak? Aku gak cahaya nyanyi Tindakan kru demi lenyapkan peran Arya Saloka di ikatan cinta Adegan Amanda dan Farah jadi bukti Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Sepertinya, sosok Aldebaran yang diperankan Arya Saloka Perlahan mulai disingkirkan dari sinetron ikatan cinta Hal ini terbukti dari adegan yang dimainkan Farah Sakila Sebagai Reina dan Amanda Manopo sebagai Andin Ya, satu kebiasaan Reina yang berperan sebagai anak Aldebaran Dalam sinetron ikatan cinta hilang Kebiasaan tersebut adalah Reina yang suka mendoakan ayahnya Aldebaran Hilangnya kebiasaan Reina membuat netizen menyikapi sikap kru sinetron ikatan cinta Yang nampaknya menghapus sosok Aldebaran secara perlahan Setelah Arya Saloka yang memerankan toko Aldebaran keluar dari sinetron ikatan cinta ini Reina tak lagi mendoakan ayah fiktifnya tersebut Dilansir dari banjarmasin.co.id dari Instagram Senin 20 Juni tahun 2022 Ditayangkan trailer sinetron ikatan cinta yang terbaru Pada Minggu 19 Juni tahun 2022 Dalam tayangan video trailer itu Reina dan Andin sedang duduk bersama Tetiba hujan deras turun Dan Reina mengeluh akan peristiwa itu Ya, beneran hujan deh kata Reina Sontak Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo Mengkritik sikap Reina Gak boleh ngomong ya Kalau lagi hujan harusnya bersyukur Ucapnya Kemudian Reina memejamkan mata yang mana membuat Andin bingung Kok merem? Tanya Andin Reina mengatakan Ingin berdoa meminta keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa Aku mau berdoa mah Biar kita diberi keselamatan Dan hujannya segera berhenti Biar aku bisa beli kek Tutur Reina Sontak Doa-doa Reina tersebut menjadi bahasan netizen Sebab berbeda dari alur cerita sebelumnya Kerjaan Amanda Manopo makin berat Pasca ditinggal Arya Saloka di Ikatan Cinta Mengeluh tipes Tak seperti Arya Saloka Amanda Manopo masih menjadi bagian dari sinetron Ikatan Cinta Meski kerap kritik jalan cerita Ikatan Cinta Amanda Manopo masih menjalani syuting seperti biasa Ditinggal lawan mainnya Amanda Manopo sempat menuliskan curhatnya di IG Story miliknya Amanda Manopo bak mengeluh kini pekerjaannya lebih berat Setelah ditinggal Arya Saloka Ya, Arya Saloka sudah tak terlihat di Ikatan Cinta Setelah cuti jelang lebaran 2022 kemarin Bahkan, Arya Saloka dikabarkan sudah hengkang dari sinetron yang membesarkan namanya tersebut Kini, tinggal pasangannya Amanda Manopo pemeran Andin Yang masih bertahan di Ikatan Cinta Amanda Manopo pun mengeluh soal kerjaannya setelah ditinggal Arya Saloka Kini, Amanda Manopo curhat harus syuting sebanyak 44 scan Amanda Manopo mengatakan jika terus bekerja takut dirinya berujung tipes Besok 44 scan Kerja, kerja, kerja Kaya tidak Tipes Tulisnya Di Instagram Story Saat unggahan Amanda Manopo tersebut diunggah oleh akun Fanbase Banyak yang memberikan semangat untuk pemeran Andin ini Sejumlah penonton juga khawatir jika Amanda Manopo terlalu over Dalam bekerja bisa membuatnya sakit Sang manajer Rico Ricardo pun membeberkan alasan Kenapa Amanda Manopo sampai kini masih bertahan di Ikatan Cinta Meskipun Amanda Manopo didera perasaan lelah dan mungkin bosan serta jenuh Menurutnya, hal itu semata-mata karena Amanda Manopo selalu profesional Dalam setiap pekerjaan yang diterimanya Rico Ricardo menyampaikan hal itu di kolom komentar akun Instagram miliknya Satu pemicu rating Ikatan Cinta naik lagi Usai ditinggal Arya Saloka Nama Amanda Manopo disorot Aktor Arya Saloka kini tak lagi bermain dalam sinetron Ikatan Cinta RCTI Yang juga dibintangi oleh aktris Amanda Manopo itu Tersisa Amanda Manopo sang pemeran Andin tersebut Kini berjuang bersama pemain sinetron yang lain Kondisi rating sinetron nomor 1 tersebut mengalami kenaikan Usai Arya Saloka mengabarkan dirinya hengkang Dilansir banjarmasinpost.co.id Dari Instagram Sabtu 18 Juni tahun 2022 Rating dan share sinetron Ikatan Cinta pun mengalami kenaikan Hal tersebut lantas menjadi perbincangan para penonton setia sinetron Ikatan Cinta Akun Instagram fanbase sinetron tersebut Ad Fakta Ikatan Cinta Membagikan kondisi terkait kenaikan itu Kamis 16 Juni tahun 2022 Rating dan sinetron Ikatan Cinta Berada di angka 6,6 per 26,4 Memang setelah Arya Saloka sang pemeran Aldebaran Mengabarkan dirinya tak akan kembali lagi ke Ikatan Cinta Publik jadi semakin menyoroti nasib sinetron itu Kini tersisa Amanda Manopo dan pemain lainnya Yang masih berjuang mempertahankan nasib sinetron Ikatan Cinta Namun mereka juga menyoroti soal Amar Zoni Kenaikan rating tersebut lantas menjadi perhatian warganet Sepertinya Amanda Manopo tak akan mengikuti langkah Arya Saloka Untuk meninggalkan sinetron Ikatan Cinta yang membesarkannya Bahkan alasan Amanda Manopo untuk tetap bertahan Juga diamini pemain Ikatan Cinta yang lain Yakni Sarinilah Diketahui Arya Saloka yang selama ini memerankan Aldebaran Resmi tak akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta Lagi dan lagi Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo Memang selalu menjadi sorotan publik Seperti kabar yang baru-baru ini Yang dimana suasana kembali memanas Saat Arya Saloka sindir Amanda Manopo lewat lagu yang dinyanyikannya Sontak saja Semua itu membuat Amanda Manopo geram Atas sindiran Arya Saloka Karena ini kali pertamanya Arya Saloka menyindir Amanda Manopo Habis-habisan lewat lagu yang dinyanyikannya Menurut Amanda Manopo Arya Saloka tak jentel dan pengecut Karena cuma bisanya sindir-sindir menyindir Ujar Amanda Manopo Kepada Arya Saloka Sontak saja Semua itu membuat konflik semakin memanas Antara Amanda Manopo dan Arya Saloka Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi Yang dimana Amanda Manopo seakan tak terima dengan sindiran Arya Saloka Amanda bilang seperti ini Kepada Arya Saloka Ingat mas Semua itu kesalahan kamu sendiri Jangan kamu salahkan saya yang membuat kamu seperti itu Karena kesombongan mula Yang membuatmu seperti itu Ujar Amanda Manopo Kepada Arya Saloka Nih Gegara hal itu Amanda Manopo dan Arya Saloka langsung ramai diperbincangkan Kepada Arya Saloka langsung ramai diperbincangkan